Kami di perbincangan bersama Ibu Juli Laiskodat Istri, Gubernur NTT, sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekrasnada NTT. Namun kali ini saya tidak hanya bersama dengan Ibu Juli, namun juga dengan teman-teman dari Perempuan Tangguh Indonesia. Halo, selamat sore Ibu. Nah, pada perbincangan kali ini saya juga ditempatkan dengan Ibu Dede ya, Ibu Dede Radinal, Ketua Bidang Program Perempuan Tangguh Indonesia sekaligus Ketua Panitia This Art Festival 2022. Ibu bisa diperkenalkan teman-teman dari Rumah Tangguh Indonesia? Selamat sore semua, saya perkenalkan pertama Ibu Ami Wirabudi, Ketua Bidang Media dan PR dari Perempuan Tangguh Indonesia. Yang kedua adalah Ibu Yeni Krishnandari dari bidang penghubungan hasil karya anak-anak This Art Festival. Dan yang terakhir Ibu Penti untuk pelatihan seni buat This Abilitas This Art Festival. Nah, itu terima kasih Ibu Dede dan teman-teman dari Perempuan Tangguh Indonesia, terima kasih Ibu. Dan menjawab pertanyaan di segmen sebelumnya tadi, Ibu Juli, kaitannya dengan teman-teman disabilitas yang program G20, nanti apakah akan dipamerkan nanti hasilnya di G20 Danotoba ataupun di Bali, Ibu? Oke, yang sekarang yang saya siapkan sebagai Ketua Dekra Nasda, sesuai dengan arahan si Mbak Dede juga, bahwa kami siapkan produk-produknya, tenunnya maupun anyaman maupun apapun yang mereka lakukan di SLB tersebut. Setelah itu, dari Perempuan Tangguh Indonesia yang akan lagi perjuangkan, ya kan, mudah-mudahan saya berharap karena saya kepingin supaya anak-anak saya di NTT itu bisa ada kesempatan untuk tampil di depan ajang nasional maupun internasional untuk menenun secara langsung itu. Nah, makanya sekarang lagi diperjuangkan ya Mbak Dede ya. Tetapi saya semuanya tetap siapkan. Kalau produk sudah pasti akan dipamerkan untuk itu, jadi kami siapkan sebanyak-banyaknya dari SLB tersebut. Baik, dari Ibu Dede, ini awalnya memilih teman-teman dari peserta pelajar disabilitas di NTT sana untuk memamerkan tenun awalnya bagaimana? Bisa diceritakan. Jadi sedikit saya perkenalkan, dari Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia adalah Yayasan Sosial yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, juga UMKM, kita berkhususkan keadaan perempuan dan disabilitas. Kita berdiri pada tahun 2020. Kami banyak bergerak daripada pada saat itu adalah pelatihan UMKM buat memasak, kuliner, sampai dari mulai awal sampai mereka bisa bekerja. Kedua adalah MUA. This Art Festival ini adalah program kami dalam mendukung G20 dan Women 20 yang merupakan side event yang akan puncak summit-nya itu di Danau Toba pada tanggal Juli 19-21 di Danau Toba. Kenapa kita pilih art atau seni? Karena seni adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Sangat banyak hasil karya Indonesia yang memberikan peluang pada G20 atau Women 20 Inti mereka hasil karya mereka untuk dipasarkan ke dunia luas ataupun memberi kesempatan mereka terbuka untuk kerjasama-kerjasama yang secara internasional. Jadi momen ini adalah momen awal untuk terbukanya. Anak-anak Indonesia diharapkan untuk lebih luas lagi untuk pasar internasional. Jadi kami rasa kami memberikan pelatihan batik di Solo juga kita memberikan pelatihan juga di lukis keramik di Jakarta. Dan terus terang kita bersyukur sekali perempuan tangguh Indonesia bisa ketemu dengan bekerjasama dengan Ibu Dekra Nasda NTT yang sangat mendukung dengan tenunnya karena tenun adalah salah satu intangible heritage Indonesia yang harus kita angkat terus ke dunia internasional dan anak-anak disabilitas itu sangat luar biasa dan kami bersyukur Ibu. Terima kasih. Ya baik. Bu Didi sepanjang perjalanannya ini untuk tadi menumbuhkan bakat dari teman-teman pelajar disabilitas apakah ada kendala yang dihadapi untuk menghasilkan produk dari mereka ini Ibu? Kendalanya sebenarnya peluang-peluang itu sebenarnya ke depannya saya rasa sangat luas ya. Cuma kita harus mulai mencari jalan digitalisasi karena Indonesia itulah negara kepulauan yang sangat luas. Jadi bagaimana caranya menjual karya mereka secara digital, secara dengan internasional, pasang peluangnya nasional maupun internasional itu harus dengan digitalisasi. Jadi pelatihan itu bukan hanya melatih saja tapi bagaimana memasarkan produk itu sendiri ke luar. Itu sangat penting. Jadi dari hulu ke hilir harus kita pikirkan dan mudah-mudahan ajang W20 atau G20 ini memberikan peluang bagi anak-anak Indonesia khususnya perempuan disabilitas untuk terus maju. Untuk terus dapat menjual hasil karya mereka. Di program, maksud kami ada program di perempuan tangguh Indonesia ini ada Future Makers ya Bu ya. Itu bisa dijelaskan Bu apa programnya dan tujuannya seperti apa? Kalau di kita, Future Makers adalah kita semacam perempuan tangguh memberikan peluang inkubasi. Bagaimana pelatihan itu mereka diberikan bagi cara menghitung, bagaimana mereka menjual secara sosial media, sampai mereka bagaimana menjual pengiriman barangnya. Itu yang kita secara integrated kita bikinkan, kita latih, fokuskan sampai permodalan. Kami pada saat ini adalah sudah membuat kooperasi khususnya buat ibu-ibu yang memiliki anak-anak disabilitas juga. Bagaimana ibu-ibu yang memiliki ekonomi yang kurang beruntung, mereka memberikan peluang-peluang permodalan, pelatihan, sehingga mereka dapat juga secara mandiri memiliki UMKM. Nah ini program kooperasi ini akan kami besarkan, karena kami sudah memulai di Jawa Barat. Sudah memulai di Jawa Barat ya Bu ya, mungkin ada di kota-kota lain ya rencananya ya. Jawa Barat itu adalah pelatihan awalnya dari kita sebut ada enam anak, kita sebut enam jagoan, anak itu Down Syndrome yang mereka itu menjual telur asin. Kita bantu mereka untuk bagaimana mereka pasarkannya, sehingga alhamdulillah berkembang dan berkembang, sehingga ada ibu-ibu yang memiliki anak disabilitas ikut. Jual ranggina, menjual kerupuk, menjual makanan lain, akhirnya berkembang. Akhirnya kita pikir, kita putuskan, kita beli kooperasi bagaimana memberikan permodalan buat mereka ke depannya. Hal-hal seperti ini yang PTI terus kembangkan. Baik, saya akan bertanya kembali ke Bu Juli, dengan adik kerjasama ini sekarang Bu dari Perempuan Tanggung Indonesia yang sudah bekerjasama dengan Dekrasnada NTT dalam ajang Presidensi G20 nanti, apakah ke depannya nanti ada rencana lagi Bu untuk bekerjasama dengan Perempuan Tanggung Indonesia? Sebelum saya bicara ke depan, saya menyambut baik ya adanya Perempuan Tanggung Indonesia program tersebut, membuat saya ini, karena gini, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak sekali keluarga-keluarga maupun orang tua yang mempunyai anak-anak disabilitas yang mereka tidak percaya diri dan malu, sehingga mereka itu sampai di kartu keluarga saja pun tidak dimasukin namanya. Seperti itu. Dan mereka merasa tidak percaya diri dan malu. Kadang-kadang kami kunjungan ke rumahnya saja, mereka umpetin. Sampai sebegitunya. Nah, adanya program-program seperti ini menurut saya adalah kesempatan baik untuk supaya keluarga tahu bahwa tidak usah malu. Tuhan izinkan ini terjadi, tetapi Tuhan punya rencana dan maksud juga. Jadi anak-anak ini supaya tujuannya tadi itu, future makers itu adalah supaya mereka ini bisa mandiri. Minimal untuk mereka punya diri sendiri, habis itu untuk keluarga. Jadi saya berharap bahwa anak-anak disabilitas, walaupun memang disabilitas ada kekurangan, tetapi mereka punya kelebihan, tenungnya tadi kan saya bilang hasilnya lebih bagus. Ya kan, sangat bagus. Lalu mereka ini sekarang pangsa pasarnya pun, jadi di hulunya itu kita memberi potensinya itu, kita kembangkan, kita fasilitasi di tengahnya, tetapi di hilirnya itu perempuan tangguh Indonesia dengan kami di Kerenasa bisa membukanya. Seperti tadi salah satu adalah tentang e-commerce. Dan selama ini sekolah-sekolahan maupun SMK maupun SLB, mereka punya tenung itu dibeli oleh kami. Jadi kami yang modalin tetapi kami beli kembali, ya kan. Dan habis itu antara sekolahan dengan siswanya itu berbagi hasil. Sehingga dengan begitu keluarga melihat bahwa mereka potensi, jadi tidak perlu malu lagi. Tinggal mereka itu, karena kami butuh keluarga untuk bawa ke kami, ke sekolahan, untuk kami intervensi di situ. Dengan begini, contohnya ini hari, yang kali ini dengan kolaborasi dengan perempuan tangguh Indonesia, saya yakin akan memotivasi makin banyak lagi. Jadi bukan hanya G20 nanti, pasti ada program-program berikut yang semua anak-anak disabilitas yang lain pun mau ikut berkarya. Tentunya tidak hanya ditenun ya, di program apapun. Membangun negara, mereka mempunyai hak juga untuk membangun negara ini. Tentunya didukung juga oleh teman-teman dari perempuan tangguh Indonesia tadi. Karena ada mereka ini yang bikin saya makin semangat. Makin semangat tentunya. Iya, suara perempuan. Siap, siap. Semua, siap. Suara perempuan. Baik, kita tahan dulu. Kita akan berbincang lagi setelah ini. Baik ya, Bu Ibut. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.